Intro Assalamualaikum Halo Sobat Gila Kali ini Kita akan membahas tentang Duhon Nah apa sih Duhon itu Jadi Duhon terjadi pada Fase keempat Fase saat umat Islam Dipimpin oleh pemimpin yang diktator Pemimpin diktator itu Artinya Pemimpin yang berkuasa semena-mena ya guys Nah Duhon ini merupakan Kabut asap yang gelap Tebal, tidak ada oksigen Dan teramat panas Sehingga mengakibatkan Bumi menjadi gelap Bulita selama 40 hari 40 malam Lantas Kapan sih Duhon ini akan muncul Nah Kemunculan Duhon Terjadi setelah Munculnya Tiga tanda-tanda ini guys Yang pertama Banyak muncul Penyanyi-penyanyi wanita Kalau dilihat sih Udah banyak ya Wanita-wanita Yang jadi penyanyi gitu Yang kedua Banyaknya musik Dan alat-alat musik Coba deh Dari musik tradisional Musik modern Saat ini sudah banyak banget kan Musik-musik itu Yang ketiga Banyaknya orang meminum homer Atau minuman yang memabukan Coba Bagaimana dengan kondisi saat ini Bukankah ketiga tanda-tanda itu Sudah mulai muncul Kalau gitu Apa kita tinggal menunggu Waktu itu datang? Terjadinya Duhon Membuat kondisi manusia Seperti yang di alami Yang di Yunus Ketika berada dalam Perutikan palus Gelap Pengap Panas Tidak ada oksigen Tidak ada makanan Dan minuman Maka dari itu Rasulullah Assalamuala Mengajarkan kita Agar saat itu datang Kita semantiasa bersikir Seperti zikirnya Nabi Yunus Yakni La ilaha ila Anta subhanaka Ini kuntunina zolimian Nah Ini yang terjadi Setelah bencana Duhon Setelah terjadinya Duhon Dunia mengalami Perubahan iklim Yang sangat dahsyat Air susah didapatkan Makanan menjadi langka Manusia terancam Mengalami kelaparan Dan serangan penyakit Merebak di mana-mana Pada masa yang berat itu Fitnah Dan berbagai musibah Akan terus muncul Secara bergantian Sehingga Akhirnya Fitnah terbesar Akan dimunculkan Yakni Dajjal Dajjal muncul Makanan Yang berlimpah Dan berbagai kesenangan dunia Sehingga Semua manusia Akan memperlakukannya Seperti Tuhan Bahkan Jauh-jauh hari Rasulullah sudah mengingatkan Ketika Dajjal keluar Mayoritas penduduk bumi Akan menuhankan Dajjal Bahkan Umat Rasulullah Selalui Salam Pun terfitnah oleh Dajjal Kecuali orang-orang Yang memang imannya Sudah pekat Yang amalnya Sebelum itu Memang sudah berat Dan banyak Insya Allah Orang-orang macam ini Akan terlindung Dari Dajjal Nah Itu guys Tentang Duhon So Tentang Duhon Tentang Duhon Batat Tentang Duhon Terima kasih.